Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mencatat ada 9.600 jiwa atau sekitar 3.000 keluarga terdampak banjir di Banjarbasin, Kalimantan Selatan. Basarnas menerbangkan helikopter guna memetakan dan memantau wilayah terdampak banjir di Kalimantan Selatan pada minggu pagi. Terpantau untuk wilayah tanah laut, ketinggian air kurang lebih 1,5 meter. Sementara di Kabupaten Banjar, ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Sampai dengan minggu siang, Basarnas belum menerima adanya laporan orang hilang. Saat ini tim Sargabungan berfokus untuk mengevakuasi, memindahkan korban ke posko pengungsian sesegera mungkin. Sebab intensitas hujan masih tinggi dan dikhawatirkan ketinggian air akan meningkat. Sampai dengan saat ini belum ada informasi itu. Jadi sifatnya yang di banjir Kalsel itu evakuasi korban. Dan dilaksanakan pengungsian, saya berpendapat mungkin perlu dievakuasi dulu karena curah hujan masih tinggi. Khawatirnya surut hujan datang lagi dengan intensitas yang tinggi air akan menaik lagi. Itu kan muaranya dari hulu. Posko pengungsiannya sudah memadai Pak untuk menampung mereka? Saya kira sudah cukup. Itu pemerintah daerah yang akan menyiapkan posko penampungannya.